selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa overpower terima kasih sudah mengklik wibus center semua bos bos semua ini ya terima kasih semoga diberi kesehatan diberi kelancaran menjalankan aktivitas dan ya semoga terus berlangganan wibus center dan ya semoga wibus center selalu menghibur anda dalam menjalani rebangannya oke ya kali ini saya akan menceritakan terisek kaya menjadi jamur oke siap bos jamur wazi beraksi kembali langsunglah dicapcus wazi bener-bener kaget ia diselamatkan oleh sesuatu yang ada di atas kepalanya ia juga melihat ada cewek koboi dan itu ya ternyata itu si bell dalam wujud manusia ada juga itu ya si kage ia juga berada di wujud manusia cuman bentuk duaf itu tapi dipanggil duaf ya kage marah-marah ia adalah si nobi bukan duaf kemudian si dik itu ya si paman koboi itu ya dia langsung menyerang kage dan bell tapi serangannya ditangkis dikaget ternyata kriminal duo hebat juga ya kemudian kage bersiap untuk menyerang dan slash 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 sliver purse tusukan beruntun itu langsung kena cuk dik terkena serangan kage ternyata itu wajir serangan kage ternyata mengerikan dik langsung menggunakan pisaunya dan ia langsung menembak drill shoot mirage dua tembakan menyerang bell dan kage bell dengan mudah menghindar si kage juga sangat gampang untuk menghindar dik langsung mundur ia menjaga jarak bell langsung bersiap untuk menyerang tapi dik sudah siap mengeluarkan skillnya ternyata itu peluru magnet drill shoot yang tadi ditembakkan malah berbelok dan itu kembali lagi menyerang bell dan kage kage langsung open posisi dan bell tetap membidik si dik dan slash peluru dik dibelah menjadi dua dan tuar 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 bell langsung menembak dan kena itu ya dik terkena serangan tembakan bell yah kembali ke wazi ia berlari menuju ke pigi ia khawatir dengan pigi wazi langsung memberikan potion kepada pigi dan oke pigi baik-baik saja ia membuka itu ya ia membuka matanya dan ia membelihat wazi dan pigi langsung memeluk wazi dengan kuat yah sampai-sampai si wazi kesakitan waduh malah jadi camur geprek ini kembali ke pertarungan dik benar-benar kerepotan yah levelnya ternyata terlalu rendah untuk menawan kriminal dulu ia harus membuat strategi dan oke dik langsung mengambil peluru umumnya dan ia menembakannya dan keluar transform mutation kurs bulet alias peluru kutukan mutasi wah ini peluru bakal melemahkan kalian semua bersiaplah ucap dik yang kemudian kage langsung itu ya langsung melawan ke arah dik tapi dan laki-laki-laki dik sangat senang ia tertawa terbahak-bahak lawannya telah berubah menjadi monster sekarang ia menjadi yang terkuat disini mantap dah dan ternyata belu menjadi bentuk jamurnya kage juga sama ia berubah menjadi bentuk jamurnya wazi dan pigi juga sama mereka kembali ke bentuk semula pigi sangat senang dengan bentuknya itu ia sampai menari-nari hei 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 ini saatnya untuk kalian merasakan kesakitan sesungguhnya ucap dik yang berjalan ke arah kage dia menyombongkan dirinya di hadapan kage karena ia bakal mengkill kriminal duo dan dia juga bisa mendapatkan pigi yang memiliki kemurnian 100% waduh malah mau ngincar pigi ada apa dah hahaha ini luar biasa aku sangat berterima kasih kepada kalian terutama bocah manusia itu ya ucap kage lho malah ketawa dik jadi bingung kau memang tolol kau pikir kau akan menang setelah mengubah kami ucap beo dan ya inilah kekuatan 100% dari shinobi kage dik tambah bingung ini kenapa auranya jadi menakutkan dan slash mushroom cross slash skill kage dik gunakan ya sangat cepat sampai-sampai dik tidak bisa melihat pergerakan dari kage dan jeruk terkena serangan kage dah si dik ia pun kesakitan dan langsung ambro ya modar dah si dik tapi aura hitam muncul dari tubuh dik dan itu ya lansananya jatuh dik berusaha memegang lansananya dan ternyata lansana itu menyerap aura hitam dari si dik yang mau kau itu ya wadidaw akhirnya dah si dik pun langsung kau akhir yang tragis bagi si koboy yah ia pun modar modar dengan kesombongannya mampus dahulu dan yah sekarang giliran wazi dan biji wazi kaget dengan si kage ini ia masih mengingat ketika kage membelah dirinya ketika dia berada di kerajaan jamur wajir mau dibelah lagi kayaknya ini dan bener ternyata kage sudah berniat untuk mengkill wazi dan juga biji kage langsung melangkah ke arah mereka berdua wazi dan pigi bersiap tapi kage terlalu cepat pedangnya sudah ada ia sudah mengangkat pedangnya akan tetapi aku ini camur tolong berhenti teriak wazi dan bener kage langsung berhenti sampai pedangnya jatuh di hadapan wazi yah wajir dah wazi langsung panik dan ternyata si kage malah sudut di depan wazi beo sedikit terkejut karena ia melihat cahaya di atas wazi dan cahaya itu membuat kage berhenti bergerak dan bersujud bangke kau kau itu manusia yang pura-pura jadi jamur kutu kumrep berhenti bermain-main denganku ucap kage kesal yah ia pun kembali mengambil pedangnya dan bersiap untuk mushroom seles pigi dan wazi kembali yah kembali ketakutan mereka yah tapi lagi-lagi kage tertunduk ia bersujud di hadapan si hitam mahkota yang menyala kage shock berat dan beo tidak percaya dengan apa yang ia lihat pigi pun itu yah menyuruh wazi untuk membuka matanya dan melihat itu hitamnya itu wazi pun melihatnya itu hitam crown yah pigi sangat senang melihat hitam itu ia sambil lompat-lompat dan ia mau menjilat hitam itu wazi kage marah sekali kalau babi itu menjilat hitam crown itu bakal gue jadiin lubang panggang wazi ucap kage kutuk kumpret berhenti yah kage sambil marah-marah itu ya ia langsung menyerang dan stop stop perintah wazi waduh malah itu ya kembali sujud dan dicoba lagi kage langsung mencoba menyerang kage berusaha menyerang lagi dan dong bersujud lagi wajir dan diulang-ulang terus itu berdiri sujud berdiri sujud berdiri sujud yah malahan itu ya sampai berjam-jam diulang-ulang terus wajir kage benar-benar itu ya benar-benar jengkel sampai-sampai wazi ketiduran itu ya wajir sujud mulu kapan selesainya ini yah pigi pun mau menjilat hitam kronnya kage tetap melarangnya tapi bodo amat kage benar-benar memohon untuk tidak melakukannya tapi pigi gak denger apapun hitam kronnya malah dijilat-jilat sama pigi yah pigi jadi seneng kage syok berat iya mau itu ya iya mau bundir wajir iya mau busido saja dah gue sudah tidak punya kehormatan melihat hitam kronnya itu ya dijilat-jilat iya sudah kehilangan kehormatan wadidaw langsung kena mental hurt olol kol kage olol banget dah kau kenapa kau terus melawan ucap beo wazi kaget mendengar ucapan beo dan ia melihat dengan baik hitam kron yang sedang bercahaya kemudian hitamnya bergerak pigi mau mengambilnya tapi hitam kron itu mengarah ke wazi dan ia langsung masuk ke tubuh wazi dan notifikasi muncul selamat kau mendapatkan hitam heritage wazi bener-bener kaget tubuhnya malah bercahaya dan wuz wazi melayang dan memunculkan heritage crown beo dan kage memahami lambang itu pigi bingung kenapa si jamur melayang yang kemudian wazi turun cahayanya pun menghilang ia pun mendapatkan notifikasi kalau quest telah selesai quest menjelajahi keluar rahasia telah selesai quest evolusi jamur telah selesai quest raja jamur telah selesai sekarang wazi adalah raja jamur di kerajaan jamur yang baru dan sekarang wazi adalah salah satu raja dari banyak ras di dunia brave flame selamat wah wazi bener-bener kaget ia pun mengecek statusnya dan bener statusnya itu mushroom king statusnya bener-bener tambah OP itu skillnya juga banyak banget sampai males gue bacanya kebanyakan cok bener-bener mantap ini kaget melihat itu jadi kesal ya gak mungkin cok cok ini gak mungkin bagaimana jamur jadi-jadian seperti ente malah menjadi raja jamur ini impossible bangki bangki bener teriak kaget sambil menyerang wazi tapi gagal kembali ia kembali sujud wazi ya wazi sampai ngelak ini orang tua maksa banget dah dan kemudian bewa menodong wazi wazi sampai angkat tangan itu ya dan boom piu 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 selamat ini sedikit perayaan kecil atas lahirnya raja baru kerajaan jamur yang mulia selamat datang kembali para jamur akan selalu tunduk kepadamu saya beo si gunslinger ya menyambut kedatangan raja baru dari mushroom gindong waduh kakek bener-bener gak percaya kalau rekannya itu ya malah itu merestui wazi sebagai raja baru dari ing mushroom ya begitu juga wazi ia juga bingung ia malah tambah bingung sekarang ia adalah raja jamur di mushroom kingdom waduh gimana dah ini dan ya sin pun berpindah di sebuah kastil melayang itu markas sekret saktum guwitnya sidik itu ya dan disitu ada lambang sayap dan ada tong bertanduk itu ya wajah itu ya tong yang malah berbentuk wajah apa-apa anda itu tong dan di kastil itu ada empat orang ada seorang wanita dengan cadar di mukanya itu ya ia bernama lukerta ia pemimpin guit sekret saktum ia sedang memandangi simbol sayap yang bersinar kemudian ada seorang pria bernama fenrir ia adalah wolf king dari kutub barat ada juga seorang vampir namanya kametos ia raja guam yang dihuni para vampir si fenrir sepertinya sangat tidak suka dengan kehadiran si vampir disini dan itu ada satu lagi ada sosok yang tertutup wajahnya namanya adalah barbaro ia adalah ketua guild dari aliansi tamer walau ternyata ia anak buah dari sekret saktum semua bahan telah terkumpul kurang satu bahan lagi dan dengan itu raja gollum akan kembali ucap lukerta wajir ternyata ia adalah orang yang mau membangkitkan raja gollum wadidaw kemudian untuk memenuhi syarat terakhir kamento disuruh untuk mengawasi bahan yang telah ditemukan oleh sidik si penyiksa kamentos disuruh mengawasi saja jangan dikill ya bukan saatnya untuk ngekill dan woke siap master lukerta juga menyuruh barbaro untuk mengawasi guild swatswain soalnya guild itu mulai mengganggu dan woke siap master tapi si fenrir malah jengkel dia juga mau diberi misi kenapa cuma ia doang yang tidak diberi misi yah kamatos pun meledek fenrir kalau anjing penjaga gak perlu dikasih misi main saja bola anjing sono pedemba gue ini raja fenrir gue bukan anjing peliharaan coek mau gue cabik cabik ente ucap fenrir marah marah oke siap gue juga pingin ngisap darah anjing sekali-kali seperti apa ya rasanya ucap kamentos waduh aura mereka merikan sekali itu mereka siap untuk adu tumbuk tapi lukerta malah mengelus elus si fenrir dan menenangkannya lukerta menyuruh fenrir untuk tenang karena tugas fenrir adalah menjaga kastil supaya tetap aman itu tugas hanya yang bisa dijalankan oleh yang terkuat dari sekret saktum yaitu ente fenrir wah dipuji paling kuat fenrir jadi kegirangan ya kayak anjing nurut sama tuannya itu ya waktu akan menjadi malam dan kemenangan akan menjadi milik kita dan persembahan jiwa yang telah terkumpul akan menjadi penghias bangkitnya Raja Golum wajir ternyata itu adalah jiwa yang dikumpulkan oleh rukerta ternyata itu syarat untuk membuka tengkorak Golum yaitu 10.000 jiwa manusia dan satu kepala orang yang memiliki hati yang murni 100% wadidaw itu pigi ternyata itu alasan dik mau membawa pigi wadidaw mau dijadikan bahan untuk membangkitkan tengkorak Raja Golum wajir ya sin pun berpindah di sebuah tempat yang gelap ada enam kristal kemudian ada burung gagat yang terbang ke arah kristal itu ia mencelok di kristal umu menceloknya ia memandangi kristal-kristal yang lain yang kemudian ia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya ternyata itu corong itu corong kuning dari DMBM kayaknya corong merahnya sudah dijual rapat dimulai ucap burung gagak dengan toa besarnya itu dan muncul kristal putih muncul dukerta itu kristal merahnya juga muncul hantu jubah hitam wajir itu hantu yang menyerang rajaan jamur ada juga yang hijau itu ya muncul kepala desa brokoli itu dan yang kuning muncul sosok yang belum pernah dilihat saya gak tahu karena belum pernah muncul di komik ini baru pertama muncul dia kayaknya ternyata burungnya itu namanya Zuzu dan ia memegang segel tangan kanan Raja Golum ia bisa berubah menjadi apapun ia pun memberitahu rekan-rekannya kalau ia telah berhasil mencapai 67% kemudian brokoli telah mencapai 96% lukerta 50% kurang satu bahan lagi dan si hantu jubah sudah 66% dan si kuning itu ya sudah 83% Zuzu mengatakan kalau kristal segel kurang dua orang lagi kemana orang-orang itu kenapa gak datang ya semoga mereka baik-baik saja kalau gak ya bakal gue lumat habis mereka semua itu dan mereka itu adalah with eye of fire band dan sword shine mereka tidak datang ada apa dengan mereka ya dan ya si kuning pun mengatakan ia tidak tahu bos bos Zuzu gue gak tahu brokoli pun mengatakan ia tidak tahu bodo amat dengan dua orang itu yang sulikarta pun sama ia malah nyanyi ia berharap raja golum segera bangkit karena ia kurang satu bahan lagi cuma satu bahan dan raja golum akan bangkit wajir dan ia lukerta pun menambahkan lagunya bersambung wadidaw malah bersambung oke ya kawan-kawan semuanya terima kasih sudah menonton wibu center oke ya terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe salam cus terus sub indo by broth3rmax